Untuk kamu yang berzodiak gemini Selamat datang di channel ini Semoga kamu sehat dan tentunya Kamu juga selalu bahagia Dan ini readingannya umum Bisa saja resonate ke kamu Atau hanya beberapa saja dari kamu ya Oke untuk kamu Umum ya Mungkin waktu ini Akan terasa lebih lega ya Karena sebuah masalah yang selama ini Membebani pikiran kamu itu Justru selesai dengan sendirinya Dan banyak keseimbangan lainnya Yang terjadi dalam aspek hidup kamu ya Dan membuat kamu itu lebih percaya diri Dalam menjalani hidup kamu Jadi memperbanyak kebaikan bagi orang lain Itu tak hanya membuat kamu merasa bahagia ya Tetapi juga berpengaruh pada kesehatan mental kamu disini Jadi tak perlu ragu untuk memperbanyak kebaikan Pada orang di sekitar kamu ya Karena dampaknya Kamu akan merasakan sendiri Asmara untuk kamu yang single Disini pesona kamu selalu menarik perhatian Karena itulah selalu ada potensi untuk Bertemu dengan seseorang yang cocok dengan kamu Kamu juga tidak pernah takut Untuk mengenal dengan banyak orang ya Bahkan Kamu gak pernah takut jatuh cinta Pada orang yang salah disini Karena menurut kamu Itu adalah bagian dari proses pencarian mungkin Dan mungkin hal ini Yang menjadi alasan mendasar Mengapa kamu bisa dengan mudah Berganti-ganti pasangan ya Dan untuk kamu yang berpasangan Tidak ada yang bisa mengganggu Keromantisan cinta Yang kamu ciptakan dengan pasangan kamu saat ini ya Karena kalian bisa menjaga keharmonisan Dengan cara kalian sendiri Walau mungkin ada sedikit masalah Yang diterima dari keluarga Tetapi dengan komunikasi yang baik Semua bisa terselesaikan dengan baik juga ya Dan kamu juga tidak pernah terlalu mengurusi perkataan orang lain disini Sehingga bisa tetap bersikap netral dalam hubungannya Jadi itu harus tetap dijaga sampai sekarang ya Dan sampai nanti Untuk karir kamu Walau kamu sudah bekerja sekeras mungkin ya Namun Sepertinya kerja keras kamu belum membuahkan hasil ya Seperti yang kamu harapkan Yang kamu inginkan Dan Bonus dalam pekerjaan juga mungkin akan tertunda Karena ada beberapa hal disini Tapi jangan sampai hal seperti ini Menggoyahkan kamu ya Kamu harus tetap kembali pada tujuan awal kamu Jadi Dalam kondisi bisnis yang kurang stabil saat ini Bertahan adalah jalan terbaik Hingga semua masalah terselesaikan Satu persatu begitu Kamu juga harus bisa menekan ego Agar tak mengerjakan sesuatu dengan gegabah ya Dan untuk keuangan kamu Lebih baik berhemat dan berjaga-jaga Agar tidak panik saat ada pengeluaran tak terencana ke depannya ya Oke sampai disini Semoga video ini bermanfaat bagi kamu Sampai jumpa di video selanjutnya